Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Sebuah tembok pagar milik dinas pertanian, perikanan dan peternakan kota Blita roboh akibat diguyur hujan deras disertai angin kencang pada Sabtu sore. Nas, tembok pagar yang roboh menimpa Diki Asfirano, bocah 10 tahun, warga jalan Kelapa Gading, Kota Blitar. Diki tewas mengenaskan setelah tubuhnya tertimpa tembok dengan ketinggian 3 meter dan panjang 50 meter tersebut. Polisi yang datang ke lokasi dibantu warga langsung mengevakuasi jenazah korban yang tertimpa reruntuhan tembok. Kejadian bermula saat 11 bocah SD bermain hujan dan turun ke parit. Namun korban memilih tetap berada di jalan karena kedinginan. Nas tiba-tiba tembok roboh dan menimpa korban. Ada beberapa anak-anak itu bermain-main di lokasi kejadian sekitar 11 anak lagi dan pada saat tembok itu mulai roboh yang lainnya bisa menyamarkan diri. Ternyata ada satu yang tertinggal dan setelah teman-temannya berusaha nyala ke diri, kemudian balik lagi ke lokasi ternyata memang ada satu yang tertimpa tembok. Meninggal? Meninggal di tembok. Tertimpa apa namanya? Tembok. Jenazah korban langsung dilarikan ke rumah sakit Mardi Walu Yoko Tablitar untuk divisum. Diduga kualitas pembangunan tembok pagar tersebut buruk sehingga mudah roboh sewaktu digulir hujan dan angin kencang. Terima kasih telah menonton!